Dan memang syair-syair ini sudah banyak diangkat ke panggung-panggung teater sebetulnya Untuk kebutuhan pentas kan Itu bagaimana generasi sekarang mengenal syair-syair seperti ini? Nah, kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja Dia harus dibuat dengan beragam variasi Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh nusantara kita Terutama di Sumatera nih Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya Terutama di kawasan Riau Riau Pesisir, Riau Daratan itu luar biasa perkembangannya Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang Tapi dia butuh effort yang lebih lah Yang disebut tunjuk ajar ialah Menunjuk yang elok Mengajar kepada yang benar Mendidik kepada yang baik Tunjuk ajar Rok 4 RRI Tanjung Pinang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di program podcast Tunjuk ajar pro 4 RRI Tanjung Pinang Mengobat hati dengan sabar Mengobat jiwa dengan iman Mengingat syair ditunjuk ajar Mengikat rasa sepanjang zaman Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Macam mana kabur Alhamdulillah sehat bang Sehat eh Aman eh Aman Kena hujan tidak Kena sikit Sikit jahit Sikit Tapi tempias-tempias hujan itu biasalah Biasa Kadang buat demam kadang tidak Tapi rata-rata buat demam itu Rata-rata buat demam Rata-rata buat demam Balik ni minta lah rumah untuk Sibir obat dahulu Cabut tergelu Baik Sedara pro 4 kita di podcast kali ini Akan membahas Satu hal yang sangat menarik Dan juga Sedara pro 4 sudah sering dengar juga Di program kita Kalau setiap malam itu Ada taman penyairan Ya Ini salah satu pentolannya Mungkin boleh perkenalkan nama encik dululah Izin mengenalkan diri Boleh boleh Sila 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 Nah saya biasa disebut Febri lah Dipanggil Febri Nama panjang saya itu Muhammad Febri Adi Saya di Tanjung Pinang ini baru bang Baru Baru dari tahun 2009 lah Bahulah 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 Itu kalau bagunya sekarang itu Bahulah 15 tahun Bahulah Yang lama itu kalau dia lahir dan besar di sini Kalau kita ini anak rantau Dari Riau ke sini Mencoba untuk mengubah nasib lah Betul 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 Macam mana nak Kata orang itu Kenapa asyik duduk di kampung je Betul betul Gila lagi nak menunjukkan diri di tempat orang Betul lah Maka kita harus berani keluar Supaya kita tahu Dan bisa mengukur diri kita sampai di mana Sampai di mana jalannya Betul Ingat sekolah dulu ya Betul Ya Alhamdulillah lah Setelah selesai sekolah Allah menggerakkan hati kita untuk berangkat ke Tanjung Pinang Berarti 2009 itu setelah sekolah langsung Selesai sekolah langsung pergi Sama macam saya 2004 selesai sekolah langsung berangkat ke Tanjung Pinang Memang jodoh kita di sini Tapi saya tiga kali Tiga kali datang ke Tanjung Pinang Tiga kali 2008 terakhir baru letak Oh gitu Kalau saya 2009 datang sini Langsung ubah ke TV Jadi baru ke Tanjung Pinang Memang niat betul jadi orang Tanjung Pinang Tapi ikutlah persatuan anak eh Alhamdulillah tak ikut Kita bahas tentang ini Tentang syair pembentuk akal budi manusia Melayu Apa sebetul itu syair ini Nah syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab Orang bilang dari Arab dari Persia Sama aja lah Kalau kita bilang Jadi syair ini awalnya menjadi tradisi orang Arab Asal katanya itu dari syair atau syur Syair atau syur ini artinya kan perasaan yang mendalam Nah kalau kita artikan secara sempit Syair ya kita belum masuk ke syair Melayunya Syair ini sebetulnya luapan Perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah Nah syair ini dulunya sifatnya lisan Mediumnya itu lisan Kemudian seiring berjalannya waktu Berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan Tapi uniknya Setelah kita masuk ke era modern ini Dia berpindah lagi Balik lagi Menjadi tradisi lisan Itu uniknya syair Apa menyebabkan jadi berbalik lagi ke tradisi lisan Keunikan dari syair ini Dia tidak hanya dideklamasi Kalau pantun kita tahu Ada yang dideklamasi Ada yang didondang sayangkan Ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan Kemudian masuk ke pentas-pentas petunjukan Maka berubahlah fungsinya Menjadi tradisi lisan kembali Nah kalau zaman dulu bang Kalau di daerah Riau terutama Di Riau mungkin di penyengat juga pernah ada tradisi itu Tradisi mendodoi anak Nah tradisi mendodoi anak itu Bagian dari tradisi lisan orang Melayu Jadi ingat masa kecil itu Kalau nenek itu nyanyinya itu Besarnya itu denang syair yang menyebut juga Itu kita sampai Kalau nenek itu tak denang syair Kita tak tidur Betul Sedap Betul Kalau seorang sekarang kan cinta satu malam Itu tak ada Kita tak kenal Kita tak jumpa itu Paling tidak Kalaupun sudah tidak bisa lagi Jadi gini Dodoi anak ini Biasanya spontan Dia baru muncul ketika Dia mau menidurkan anaknya Cucunya Dengan buayaan itu Dengan dalam buayaan itu Dan itu karena dia spontan Kadang-kadang Tak bisa berpikir nih Untuk menciptakan kata-kata Akhirnya Apa itu dampak Apa aja di pedal Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan Salawat kepada Nabi Itu biasa dimulakan itu ya Rata-rata begitu Dan kita memang dikenalkan agama Ketauhidan kita itu menguat Karena lewat dalam buayaan tadi Didodoikan, didendangkan Kalau dinandungkan pun sebetulnya Sudah berkembang di Riau dulu ya Tapi tidak sepopuler Dengan teknik mendodohi anaknya Yang mendayu-dayu Berarti di Kebiasaan mendodohikan anak itu Menanamkan Tauhidnya disitu Di awalnya gitu ya Macam dengan Bezikirnya disitu Beslawaknya disitu Sampai Dari awal kita kecil Kita sudah merekam sendiri Betul Makanya kita tidak terlalu susah Lagi dulu ya Bagaimana kita harus menyebut Tuhan kita dengan apa Nabi kita siapa Karena hari-hari Kita diperdengarkan Dengan dendangan-dendangan itu Macam masa aja nih Nah Kalau almarhum nenek saya dulu Arwah nenek saya dulu Ketika saya dalam buayaan itu Dia akan begini nih Padahal saya dah 3-4 tahun tuh Dia masih melekat Dalam ingatan saya itu Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kebetulan nenek saya kan dulu kori Jadi itu aja terus diulang-ulang ya Di dalam buai rotan gitu bang Iya Kalau tak buai rotan Sekarang masih ada tak buai rotan ya Ada tapi mahal Kalau dulu kita buai rotan Tidak cair hutan ya Cair hutan tinggal rakit Sendiri Kalau macam tikar pun Pergi ke sungai Apa daun purun tuh Langsung lah Di Pandan Pandan berduri lah Kalau sini Pandan berduri Sisip kan Buat lah Nah Tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang Syair ini kan sebagai serana da'wah awalnya Jadi pada abad 16 itu Hamzah Fansuri lah Yang terkenal tuh Dengan syair perahunya Dia menjadikan syair itu sebagai serana da'wah Kepada masyarakat di zaman itu Tetapi Dia mengalami kendala Kenapa? Karena ketika awal dia menulis Dia menggunakan bahasa Arab Dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab Akhirnya dia berpikir Bagaimana caranya Supaya syair ini mudah sampai di Masyarakat Di halayak ramai Maka diubahlah Dari bahasa Arab tadi Kedalam bahasa Arab berdialek Melayu Itulah yang kita kenal sekarang Bahasa Jawi Atau Arab Melayu Arab Melayu tadi tuh Kalau sekarang udah disebut Arab Indonesia pula lah Begitu Nah ternyata dampaknya cukup luar biasa Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab Ke bahasa Arab Melayu Masyarakat semakin mudah memaknai syair Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya Tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh Dihayatinya betul-betul Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu Bagaimana memastikan Orang-orang yang ada di dalam Di dalam satu tempat itu Bisa kuat imannya Melalui Tradisi bersyair ini Berarti menyelipkan nilai-nilai dakwah Dalam syair itu Tentunya Dalam kata-katanya pun Bermajas berarti ya Bermajas Betul bermajas Tetapi kalau kita lihat Di dalam syair perahunya Hamzah Fansuri Dia kan Menjadikan perahu ini Sebagai simbol aja Perahu ini kan ketika dia Berlayar ke lautan Itulah seperti iman kita Yang terus Kita layari Di dalam kehidupan Bagaimana Ketika ada ombak Ada badai Dia tetap kokoh Atau tidak Makanya Adekan sembilang ke tidak Adekan bawal Adekan biang Tidak Begitulah Hebatnya ulama dulu Dia bukan hanya menjadi pendakwah saja Tapi sekaligus menjadi Pujangga-pujangga Melayu Yang luar biasa Dan kita bisa Lihat sampai sekarang Bagaimana Sila-sila sejarahnya Itu pun kalau misalnya Minat untuk menguliknya Kalau misalnya yang tak minat Bagaimana Berarti Bagian kita yang misalnya di komunitas Yang menggeluti bidang itu Yang tentunya harus untuk Memperkenalkan kepada ramai Supaya Tradisi bersaing itu kembali Gemilang lah Dan kita beruntung lah Di Tanjung Pinang ini Kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji Raja Ali Haji itu Salah satu tokoh Yang memperkenalkan Syair di kawasan Kerajaan Melayu disini Maka dulu lahir namanya Timbangan Syair Timbangan Syair Fungsinya supaya ketika ada Pujangga-pujangga Atau masyarakat yang Minat dengan Syair Dalam penulisannya itu Tidak ada cacat lagi Jadi kalau dulu kan Masih mengikut Teknik penulisan Arab Jadi dia tidak Rimanya masih kacau Jadi satu Satu bait itu bisa lebih Dari 4 sampai 5 baris Jadi Raja Ali Membuat timbangan Raja Ali Haji Membuat timbangan Syair ini Untuk memberikan petunjuk Kepada penulis-penulis Kepada pujangga-pujangga Bahwa struktur Atau ciri Untuk penulisan Syair itu Diatur Di dalam sebuah tulisan Yang berjudul Timbangan Syair Raja Ali Haji Nah ini kita sudah masuk Ke ciri Syairnya Ciri-ciri Syairnya Seperti apa yang Sebaiknya dengan Penuh kaedah Seperti Raja Ali Haji Kalau sekarang kan Sudah menjadi Syair Melayu Kenapa menjadi Syair Melayu Sebagai orang Melayu Kita harus mengedepankan Identitas kita Sebagai masyarakat Budayanya Jati diri kita Sebagai orang Melayu Maka diaturlah Di dalamnya Di dalam satu Bait itu Terdiri dari Empat baris Kemudian Setiap barisnya itu Harus memiliki rima Nah rima ini kan Biasanya Ada di akhir Ada di akhir Dan ada di tengah Dan di akhir Atau mungkin yang lebih Sempurna lagi Ketika dia di depan Di tengah Di akhir Kalau kita mau Repot untuk menulisnya Dan itu memang levelnya Sudah level-level Tertinggi lah Jadi Harus paham betul Kak Idah Harus Dia lebih banyak Menguasai kosa kata lah Diksi-diksi Yang dia pilih itu Memang diksi-diksi Yang memang Dia perhitungkan Betul-betul Ibaratnya Bunyinya sama Itu nyambung Jadi Nyambung semuanya Jadi ketika Kita mengucap Mengucapkan kata-kata itu Indah Jadi secara intonasi Secara irama Walaupun tidak didendangkan Tetap Enak tuh Irama Nah jadi Tadi yang pertama adalah Satu baris Satu baitnya Terdiri dari Empat baris Dan setiap barisnya itu Harus memiliki Rima yang sama Jadi kalau kita Mau buat rumusnya Dia harus berima A-A-A-A Atau B-B-B Atau C-C-C-C Atau D-D-D-D Dan seterusnya Jadi rimanya itu Harus sama di ujung Kemudian dalam Satu baris Itu harus berisi Minimal empat kata Empat kata Biasanya Penjaga-penjaga Dahulu itu Jarang sekali Dalam satu baris itu Lebih dari empat kata Lebih mudah disebutkan Jadi sedap rimanya Sempurna rimanya Katanya itu Sempurna Kemudian di dalam Pemilihan kata pun Dia terikat dengan Suku kata Jadi kalau Suku katanya berlebih Kita mengucapnya Agak sumbang Dia tidak Tak sama dengan pantun Tak ada pembayang berarti ya Dia tidak punya pembayang Tapi kalau suku kata ini Contoh begini Assalamualaikum Jadi Assalamualaikum Kalau kita Pila-pila Kita patah-patahkan Itu suku kata Atau Saya Saya Itu ada dua suku kata Nah di dalam syair Kalau Harun Matpiyah itu Pernah mengemukakan Di dalam satu Baris itu Minimal 8 sampai 12 kata 12 suku kata Oke Tapi kalau Braginski Dia lebih luas Dia bilang Selisih satu kata saja Bisa 9 sampai 12 13 suku kata Jadi dia Yang penting Di dalam syair itu Bagaimana dalam Pengucapan Tidak sumbang Jadi Kalau yang sumbang itu Macam mana contohnya Misalkan Assalamualaikum Kami dari Negeri Tanjung Pinang Kan tak sedap itu Assalamualaikum Kami dari Negeri Tanjung Pinang Di segantang lada Kami bermukim Senang Kenapa tidak Dibuat pas Misalkan Assalamualaikum Pembuka kata Atau Bismillah Bismillah Itu Pembuka kalam Assalamualaikum Pembuka salam Jadi dia memang Diatur Sedemikian rupa Supaya pada saat Pengucapan Sesuai Sesuai Iramanya Sedap didengar Sedap didengar Dan tidak sumbang Itulah kenapa Raja Ali Haji Mengatakan Tidak ada cacatnya Dalam penulisan Supaya Itu tadi Dalam karya sastra Yang diperlukan adalah Nilai-nilai estetikanya Nilai-nilai keindahannya Jadi kau dah paham nilainya Mengkaji dan membuatnya pun Sedap Lebih sedap Itu kalau kita bicara Karya sastra klasik Dia memang sangat kaku Sangat rigid Harus diatur Sedemikian rupa Karena memang Sudah punya pakemnya sendiri Disitulah pakemnya Tapi Kemarin Beberapa kali Saya memberikan Pembelajaran terkait syair Mereka masih susah Membedakan antara Syair dengan pantun Walaupun di dalam Pembuatan syairnya itu Tidak ada Tidak ada apa istilahnya Tidak ada pembayang Tapi masih terasa Pembayang Ini kan hampir-hampir mirip Walaupun isi semua itu Kadang-kadang pun Rimanya dibuatnya Abi-abi Abi-abi begitu Jadi semacam Syair pantun Dibuatnya Syaitun Syaitun Syair pantun Bagus juga Syair pantun Yang disairkan Tapi itu Menyanyah Menyanyah Semua mengadil Sudah Salah Orang dah Pending juga Memang buat syair Memang untuk mendalami Syair itu kan butuh Apa tadi Penguasaan kosa kata juga Terus referensi juga Harus banyak Kalau misalnya tak ada itu Kalau nak bercakap Tentang syair pun Kalau misalnya Salah cakap Kan tak sedap pula Kemudian Mungkin kita lanjut Yang keempat Syair itu Dia tidak bisa berdiri sendiri Jadi dia tidak bisa Kita tulis Hanya Satu baik saja Tidak bisa Kalau pantun Bisa lah Pantun bisa lah Sesuai kebutuhannya Kita nak cakap apa Kalau syair Dia tidak bisa berdiri sendiri Dia harus diikuti Dengan baik-baik berikutnya Dia ada kerangkir dari awal Sampai akhir gitu ya Karena disifatnya naratif Tapi kalau Kita bicara tradisi Orang-orang dulu Syair ini kan Ada Tiga perspektif Tiga perspektif Perspektif pertama itu Kan dia dari Teksnya Tinjauan maknanya Ya itulah teksnya Kita artikan Satu persatu Kata-katanya Oh ini maknanya Yang kedua Seiring berjalannya waktu Kan muncul Perspektif dari Sisi musikologi Karena muncul Irama Tentu kita Membutuhkan musik pengiring Maka muncullah Perspektif musikologi Dan yang ketiga ini Yang cukup penting Perspektif dari Tradisi kultural Masyarakatnya Nah kalau kita bicara Yang ketiga ini Kalau dari tradisi Kulturalnya Kebudayaan Masyarakatnya Syair itu kan Ada yang sifatnya Untuk menyampaikan Maksud tertentu Dan ada yang Untuk Hiburan semata Kalau dia Untuk menyampaikan Maksud-maksud Tertentu Itu biasanya Dilakukan dengan Deklamasi Deklamasi ini Tidak perlu kita Dendangkan Tapi apakah Boleh didendangkan Boleh-boleh saja Tidak ada Contoh membaca Syair yang baik itu bagaimana Tanpa didendangkan Misalkan Ada buku disini Kalau sekarang Namanya Orang membaca puisi Kurang lebih sama Seperti membaca puisi Dia disampaikan Dengan tegas Rugas Misalnya bang ya Tersebutlah Kisah ikan terubuk Tubuhnya tipis Badannya gemuk Di laut melaka Tempatnya duduk Gilakan puyuh Di dalam lubuk Ada kepada Suatu masa Terubuk sedang Senang sentose Datanglah pedendang Tergesa-gesa Mendapatkan terubuk Ikan berbangsa Nah jadi Mahal lagi Nah mahal lagi Jadi kalau kita dengar Dialog-dialog Orang-orang bangsawan Film Peramli Dan seterusnya itu Contoh macam gini Macam gini lah Jadi dia memang Teratur lugas-tegas Yang penting Pesannya itu Tersampaikan dengan baik Dengan lakonannya Dengan penyampaian Sa'ir Tadi itu ya Luar biasa Begitulah kira-kira Kalau kita mau Ciri-ciri orang Melayu Macam gitulah ya Halus berbudi Apalagi dengan tema kita ini Untuk membentuk akal budi Betul Betul Itulah kenapa Sa'ir ini hadir Dia mendakwahi kita Sebetulnya Supaya menjadi manusia Yang Berakal budi Misal di awal Kita kan tak paham dengan sa'ir Tapi pas kita baca Begini maksudnya Kena juga Kena Betul Apalagi sambil mendengarkan orang Membaca sa'ir Menikmati rimahnya Bacaan dia Tegasnya Sampai nyampai Tadi itu Kena lah hati Kena di hati Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji Pernah menulis sa'ir Gemala Mestika Alam Gemala Mestika Alam ini Sa'ir yang ditulis untuk Memperingati Maulid Nabi lah Jadi Dia menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir Siapa orang tuanya Sampai dalam perjalanan hidupnya Karena Raja Ali Haji kan Waktu diniak haji pun Belajar sampai beberapa tahun Oh iya Lama di sana Lama di sana Tinggal di sana Belajar dengan ulama-ulama di sana Sampai ilmu-ilmu yang dibawa ke sini Juga diterapkan juga Betul Tapi uniknya Dia mengaplikasikan keilmuannya itu Bukan dari kitab-kitab agama aja Tapi lewat sastra-sastra Yang bermuatan agama Makanya dia Uniknya disitu Di Gurindam 12 Ya makanya dari hadis gitu Betul Makanya kalau di Malaysia itu terkenal Kalau membaca Gurindam itu Sama dengan kita belajar ilmu Fekah Ilmu Fikih Tentang bagaimana kita Beragama Mengenal Tuhan Macam-macam Pokoknya kalau Tapi Tapi kenyataannya sekarang Orang banyak terperangkap disitu Menganggap setelah Lahir satu karya yang fenomenal Karya lain itu Tidak lagi bisa setara dengan itu Itu salah Sehingga orang tidak Tidak berani lagi Untuk berkarya Dengan genre yang sama Berarti genre banyak jenisnya ya Betul Itu kopi lah dulu Kopi dulu ya Awat teh ya Awat teh Bismillahirrahmanirrahim Bau tegang Tegang sikit eh Tegang sikit Tegang banyak pun boleh lah Habis dengan tadi orang baca cakap Ikan terubuk tadi kan Jadi tinggal kampung halaman Pulak jadi Ikan terubuk Maha Pula ikan lagi Paya Pula Paya lagi Terubuk Terubuk Kata orang Kampung itu kan disebut Bengkalis Kota Terubuk Sekarang harus dijunjung Negeri Junjungan Negeri Junjungan Itu pun mungkin Kalau ikan terubuknya Sudah mulai habis Kalau dulu Datuk Laksimana itu Turun ke laut Itu ikan-ikan terubuk itu Mendekat ke kakinya Saking banyaknya lah Penggambaran ini ya Hasil-hasil laut Yang luar biasa Dan memang Bengkalis itu Kaya Karena Ikan terubuknya Makanya muncul lah Syair yang fenomenal Inilah saya bilangnya Syair Syair ikan terubuk Padahal ditulis Abad 19 Abad 19 Abad 19 Dan sampai sekarang Masih Ini ditulis ulang Berarti ya Bukan ditulis ulang Sebetulnya Jadi Ali Aksara Ali Aksara Dari manuskrip Yang masih tulisan Jawi Di Ali Aksara Jadi tulisan Indonesia Atau Melayu lah Dalam sisang latin Dan memang Syair-syair ini Sudah banyak diangkat Ke panggung-panggung teater Sebetulnya Untuk kebutuhan pentas kan Itu bagaimana generasi sekarang Mengenal syair-syair Seperti ini Nah Kalau generasi sekarang Mengenal syair itu Sebenarnya tidak bisa Lewat teks aja Dia harus dibuat Dengan beragam Variasi lah Sekarang kan Muncul Irama-irama yang berkembang Di seluruh Nusantara kita Terutama Di Sumatera nih Di Sumatera ini Sangat masif Perkembangannya Terutama di Kawasan Riau Riau Pesisir Riau Daratan Itu luar biasa Perkembangannya Nah Di Kepri sendiri Bukan tidak berkembang Tapi Dia butuh Effort yang lebih lah Saya sejak 2012 lah Berjuang di Dunia syair ini Memang Belum mendapatkan Partner Yang sama-sama Aktifis Tapi pendendang Di Tanjung Penang ini Banyak Numpang tua ya Boleh lah Ini dah sah nih lah Tapi kalau pendendang Di Tanjung Penang ini Banyak ya Tapi yang pelaku Memang aktivis Itu tidak banyak Jadi kita Meramaikan lagi lah Salah satu dengan program Teman Penyair di Promot Harus Karena Di Tanjung Pinang ini Pertama kali Dilaksanakan Lomba Syair Antarabangsa Yang melibatkan Beberapa negara ASEAN Tahun berapa itu ya 2012 2016 2016 Kalau tak salah Yang di Gunung Bintan Bukan Yang di Apa itu hotel yang dekat Bintan Mall itu Dekat tepi laut Tepi laut itu hotelnya Minang lah Eh bukan Depannya itu Depannya hotel apa itu ya Hotel itu lah dia Hotel itu Pertama kali Ada Lomba Dendang Syair Antarabangsa Disitu melibatkan Dari Singapura Dari Thailand Dari Indonesia Dari Malaysia Dan pemenangnya Dari Indonesia Dari Riau Waktu itu Siapa namanya itu Fauzia Sampai sekarang Kami aktivis Syair lah Sangka kami namanya Kebri Oh Riau Riau Tahun 2016 kan ada Dari orang Kebri Oh Riau lagi Riau lagi Makin kita Kita punya Beban sejarah sebetulnya Bahwa kita Pertama kali dilakukan Aktivitas Dendang Syair Antarabangsa Tetapi kenapa Kegiatan bersyair disini Tidak Semeriah Di Riau Makanya saya mulai Bang secara pribadi Itu menulis Gendri baru Di dalam Perpuisi yang di Indonesia Apa itu Menulis Gendri Kita kan Puisi modern itu kan Biasanya tidak terikat Dengan Dengan hal-hal yang Semacam Puisi klasik Kalau saya disitu Penggabungan Antara dua unsur Dua unsur Atau dua jenis Karya sastra Pertama adalah Puisi modern Yang bercampur Dengan Syair Melayu Nah kalau Puisi modern ini Dia tidak terikat Dengan rima Tidak terikat Dengan jumlah baris Tidak terikat Dengan jumlah Suku kata Kemudian Dibait-bait Berikutnya Tiba-tiba muncul Syair Disitu Yang terikat Dengan jumlah Kata Jumlah Ada rima Jumlah suku kata Dan sebagainya Ini kombinasi yang menarik Ya Makanya setiap Saya mentas Di beberapa panggung Pasti akan ada Dendangan Saya beberapa kali Ngintai Saya ngintai dari jauh Tengok Ini yang nama Pebri Abang kalis Abang kalis Anak siap A3 Tempat abang cabut Dulu Buka-buka Tak boleh Sensor lah Kalau bisa Baik Sedara perempat Di mana saja Berada Nanti kita akan Lanjut lagi Di Workcase Yang berikutnya Masih tentang Syair InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang